Pertama saya pakai argumentasi yang memakai cekat. Ini itu argumentasi yang paling-paling itu kita pakai itu yang mana? Karena itu orang tua. Alhamdulillah. Jadi, saya ingin mengambilkan harga mendidikan apa-apa, ini saya ingin mengerti apa-apa. Kalau teman-teman gue, lalu orang bilang, enaknya enak, 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 enak. Oke, enak, enak. Mas Geran, enak, enak, enak. Pernah mengenai safar, ini saya ingin mengenai beberapa pendapat, ahli ilmu, iklan, akustahir, yang menetapkan, Honten Zeng memberi batasan atas maldaku peninan syafi ini sekitar 90-an kilometer. Honten Zeng 40-an kilometer. Honten Zeng secara logika, sesuatu perjalanan yang menyebabkan datangnya kesulitan kalau kita melakukan secara normal. Jadi, masyarakat, vis safar, kumpulannya ini tingkat kesulitan di dalam perjalanan. Selain kesulitan jalanan itu dengan kesulitan kita sekarang dalam hal transportasi, ini itu berbeda. di dalam hal transportasi, jalanlah berbeda. jarak 40 km ini mungkin beberapa hari. Ini tak untuk. Untuknya, di dalam hal transportasi, jadi saya akan berbeda. Sekarang, di dalam hal transportasi, saya datang di Jakarta, secara 90-an kilometer, sedang jam. Jalanlah 300 km. Nah, saya jelas, saya tidak memilih, saya tidak memilih, saya tidak memilih, saya tidak memilih. Munggok, saya tidak memilih, termasuk yang awam terhadap jaleh mengikuti ulang akhendat. Tumut Sing Mang Syafi ini jarak 90 km, Munggok. Sing jarak 40 km, dengan catatan ada banyak kesulitan masyarakat dalam perjalanan, kalau kita tidak mengkosol dan menjamah sholat di Munggok. Ini namanya saya rusak karatnya sendiri, nah ini yang membuatnya. Ini kalau pada Sukomoro, apa? Mas Syakoye, kesulitannya apa nih Sukomoro itu? Terus? 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 Peraturan fondash yang mungkin. Seperti bahaganya enak sekali itu. Semua pun menyenangkan pendapatnya. Terusagersan Mongol diaja. Tapi sejenisnya syafar, kata-kata syafar, ini kebiasaan yang alat ini, ini syafar itu berbagian ke luar di syafar Syafar menjadi kepada waktu Tuhan dan Syriah itu, sesama jamaah, masjid, nanti kita gimana-nanti ngomong-ngomongan Insya Allah, besok saya akan syafar Bukan kemana, ke Burgi, ke Saudi, istilah yang lu, bukan luar di sini, itu baru istilahnya syafar Tapi secara sekat ini tidak termasuk bermakna dari kata syafar Insya Allah, dengan syriah yang tidak paham, yang memakai kata syafar itu menggambarkan kepergian yang jauh Sehingga, ia disebut musafil Termasuk dengan saya, bu-bu-bu, ke sampah ini kan datang ke Jakarta Jadi, dalam hal keadaan yang sulit, sholat di sana, kok sholatnya menggambarkan Tapi, kan, dengan sampah modern Gryok, itu sudah statusnya duduk musafil Tapi, kalau kesempatan menggambarkan, teman-teman itu kosor dan jamaah sholat Makanya, waktu keterangan dalam ilmu fikir dalam masalah ini, sebelum sampai di kampungnya, maka statusnya masjid musafil Tapi, ngomong-ngomong di sholat, ngomong-ngomong di Jakarta, ngomong mobil, ngomong-ngomongan Saat, burungnya tekan hancur, ke caluban, ke masalah, ke caluban, masih statusnya musafil Tapi, harusnya ngomong, status musafilnya hilang, itu musafil Terus, gak oleh jamaah, gak oleh kosor, kolak malam Status musafilnya sudah hilang Nah, ini kan krinjian-krinjian Sekali waktu, nampak-nampak sambal nanti, ngomong-ngomong masalahnya kering-ngomong ini Tereng Oke, adat, ma? Baiklah Enggak, ingin lagi Karena, 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 dan bisa, kan, di menu perjalanan, kalau kita mau sholat di nukis, kan gak bisa Kalau sudah turun dari bis, sudah isah di rumah saya Terus, kenapa tidak bisa lelah di bis? Nggak bisa lelah di bis Nggak bisa lelah di bis Nggak bisa lelah di bis Ini lagi-lagi, ini perempuan, berbeda dengan? Nah, ternyata yang bisa? Ngeten Kayaknya, jumlah-jumlah aneh Ini ada halangan Ini ada halangan Ini kan zaman, nanti, raji, umrah, dan masjidil harum ini kadang-kadang ini seorang Mungkin yang estri, kadang-kadang ini, ujung-ujung, umrah, ujung-ujung, mengajumi, yang estri Entah malah tadi? Sejuroke Jadi, bagaimana, tetap berjajar dengan orang, laki-laki, pokoknya tidak ada, misalnya, muan maju Tetap Tidak terhalang Bukawak, menawi, memungkinkan jajah adil Sebelum berakat, dalam hal ini, mengumumkan ribu Kita yang bisa mengatur Jajah adil Oke Tadi menjelaskan tentang sodal-sod kepada orang tuanya itu Berjajah adil itu bisa Tapi, menurut surat jahsiyah ayat 15 sotah Beran siapa yang akan sesuatu untuk dihormati ini? Itu bagaimana? Oke Jadi, perincian dan praktek yang tertulis di dalam Tuhan Itu ada di dalam hal ini Kadang-kadang, kalau mau saya sampaikan surat Al-Fasr ayat 7 Karena kata kumur Rasul, apa saja yang datang dari Rasul, apa saja yang diberikan oleh Rasul kepada kamu Fahulu Maka terimalah, laksanakanlah Karena tahu Apa yang dilakukan oleh Rasul, maka tinggalkanlah Jangan kamu laksanakan Jadi, buat yang otomatis terus Nopos yang diperintahkan oleh kandil nabi, nilainya wajib Nopos yang dilalang oleh kandil nabi, semuanya adalah Berarti haram untuk dilakukan Tidak semata-mata begitu Jadi, teks di dalam Al-Quran Kadang-kadang, sifatnya adalah Umum Yang dikhususkan Istilahnya di tahsis Di dalam hadis Sekaligus di rinci Tahsis Dan tafsil rinci Yang itu ada di dalam hadis Termasuk Besor dakoh Nipu warna penijian yang di dalam hadis Sifat Ayat yang akan disampaikan itu Termasuk Keadaan yang umum Bahwa Seseorang Sesuai dengan amalnya Sendiri-sendiri Mata Nah, ini waktunya penjelasan Ketika amalnya sendiri-sendiri itu Tentu kundi Ini waktunya kekhususan Ajar bahasan mengenai syafaat Umbamannya Kan jika Muhammad SAW Bisa Atas izin Allah Memberikan syafaat Kepada Orang yang diinginkan oleh Rasulullah Diberikan syafaat Pertolongan Ini umum Mahjiti bangis Merokok Tapi kemudian Dapat syafaat Dapat pertolongan Termasuk yang Senghafal Al-Qur'an Berhujud Diberikan Ada Saya dengarkan Sepuluh orang Ada yang Tujuh puluh orang Menghafal Al-Qur'an Itu bisa Memberi syafaat Kepada Tujuh puluh Yang seharusnya Mereka itu Sudah Harus Menghubungi Neraka Tapi terus Dia berdoa Ya Allah Setelah Saya berlaku Al-Qur'an Selama saya Di dunia Dulu Saya menjaga Al-Qur'an Nafalan saya Itu saya lihat Rombongan Mau ke neraka Itu budi saya Selamatkan Haji Ya Allah Aku berdoa Izinkanlah Izinkanlah Hakku Untuk memberikan syafaat Atas izinmu Tujuh puluh orang Tujuh puluh Tujuh puluh Kemuliaan orang yang Atas Orang yang Tujuh puluh Tapi Ada mana Tujuh puluh Yang Udah Afal Tujuh puluh Tapi Hari Tujuh puluh Tujuh puluh Tujuh puluh Tujuh puluh Tujuh puluh Tujuh puluh Bukan berarti orang yang sudah hafal Al-Qur'an Kemudian tidak melakukan Sesuatu dosa Tetap melakukan dosa Makanya Hmm Tetap ada Nilainya masing-masing Hapalnya Al-Qur'an Menjaganya Al-Qur'an Menjaganya Al-Qur'an Menjaganya Demikian Demikian Dosa-dosa dimakan-demakan itu tetap melewati yang memiliki dari perhitungan amat Bisa melihatnya di sekolah dan lainnya Bisa melihatnya di sekolah dan lainnya Bisa melihatnya di sekolah dan lainnya Bisa terus di sekolah dan lainnya Dan akhirnya apalagi zaman saat ini Bisa memiliki beberapa hal yang telah berjalan Saya akan lakukan saat ini Mereka menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang dibaca Mereka menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang dibaca Menjaga hukuman baik Memuliakan penghafal Qur'an Ini termasuk adab Adab memuliakan ilmu Dan orang yang berilmu Termasuk diantaranya adalah para penghafal Qur'an Ini Untuk kita hormati Kita Perbaiki hukuman kita Karena Merupakan salah satu adab Kita terhadap orang yang Menghafal Qur'an Al-Fadirah 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 Terima kasih untuk menonton selamat menikmati selamat menikmati